Halo semuanya, selamat datang di video yang baru. Pada hari ini, gue akan tunjukin ke kalian game yang masih termasuk baru ya. Sekitar 1 bulan lalu dibuat, yang berjudul The Cruise Highway Racing. Dan ini adalah game mobil ya. Jadi bagi kalian, pencinta mobil, pencinta game mobil, dan pencinta CDID, mungkin bisa bermain game ini ya. Dan harga game pass-nya mahal banget ya. 300 robux, 400 robux, mahal banget. Oke, kita disambut di game-nya dengan 7.11 ya. Gue juga baru sih main game ini, kita baru coba ya. Oke, disini ada beberapa leaderboard sepertinya. Orang paling pertama telah menyetir sebanyak 7.900 miles. Sepan ini kita ada 7.11 yang kita bisa, yang tidak, tidak bisa kita masukinnya. Langsung aja ke inti dari game-nya yaitu tentang mobil ya. Sekarang kita car spawner, ada others. Cuma nge-teleport kemang. Ada setting yang belum ada sepertinya ya. Oke, dekor spawner, ada 6 merek mobil ya. Ada PKM, ada Marseban, Sparsham, Ranger Rover, McFerron, dan Furore. Kalau coba aja naik BMW M4 Competition. Maaf bagi kalian yang pencinta-pencinta Mercedes dan pencinta Porsche, hari ini kita tidak akan memakai mobil-mobil berikut ya. Kalian bisa lihat, mobilnya keren banget. Detail juga bagus ya. Bagi kalian-kalian orang yang pencinta detail mobil. Detailnya bagus. Tapi kepala saya setelah kekedeannya jadi lembus lewat ad-mobilnya ya. Luarannya juga keren ya guys ya. Mode-nya sama di Rosegold ya. Oke, jadi game ini adalah game mobil bagi kalian-kalian yang mungkin PC-nya tidak mampu tukeran Assetto Corsa. Atau tidak mampu belinya ya. Game ini adalah alternatif untuk game-game tersebut. Bagi kalian yang suka, game Assetto Corsa Nohessi gitu-gitu ya. Ada game yang tempat-tempat bagi kalian ya. Udah gratis. Ada traffic-nya. Baik, seperti itu saya ke arah yang salah. Detail juga bagus banget nih. Bisa masuk. Wish. Ada interiornya cuy. Gimana guys? Lebih bagus CDID atau game ini guys? Oke. Lampunya bisa nyalakan? Nggak ya. Nyalakan nggak sih? Nggak tahu. Oke, kita naik ke atas aja. Dengan view interior. Maaf ya, gue fullscreen dulu. Nah. Oke. Astaga, nggak bisa nanjak guys. Mobil kayak gini nggak bisa nanjak. Kok bisa-bisa bisa-bisa. Gue bong-bong. Aduh. Oke. Ada traffic-nya yang terlumat ya. Bisa buat ya guys. Ketitriwa. Lidhi. Keree. Jadi nih, game ini coba untuk krik-krik game. Nohese ya di aset okor saya. Kelihat balapad di tref. Gini. Aduh, sorry guys. Gue belum terbiasa guys. Oke, kita coba lagi. Pake interior harusnya lebih jago. Wih, oke, oke. Wih, seru-seru. Gimana guys? Seru nggak guys? Aduh, atau lebih seru CD-ID? Oke. Oke, coba lagi. Oke, kurang enak sih. Lagi aja. Gue udah jago belum guys? Atau masih dong? Wih, di. Ini ada kontrol saya disini. Gue baru nyadar. Handbrake dan lain-lain. Wih, di. Waduh. Tinggal dikit, nggak apa-apa. Mungkin kalian yang punya temen gitu ya. Bisa main bareng nih disini. Pasti seru banget. Tapi kalau kalian yang nggak punya temen ya. Ya udah, nggak apa-apa. Main sendiranya juga udah seru. Gimana guys? Sekarang lebih suka BMW M4 atau Porsche ini guys. Eh, salah jalan lagi. Astaga. Nggak apa guys. Salah jalan. Supaya lebih menantang guys. Wih, kencang banget yang ini. Gili-gili guys mobilnya. Kita matikan traction control. Siapa tau bisa ke drift. Wih. Carrier view. Wih, interiornya bagus nih guys. Oke, game ini lebih bagus pada Forza Horizon 5 guys. Kita coba balik lagi guys. Habis itu udah hard guys. Waduh. Waduh. Oke, set. Go. go. Here is the one. tinggal doang gak apa-apa rem is it game cuma gitu doang cuma kalian balapan di jalanan lurus dengan mobil-mobil traffic tapi teman seru guys mungkin itu doang ya dari video kali ini mungkin kan bisa rekomendasikan game-game baru apa yang harus dicoba dan menurut kalian ini lebih bagusnya ber CDID atau enggak guys silahkan tulis opini kalian di kolom komentar guys sekian dari saya thank you for watching